Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mobil Pulo Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai Mobil Toyota Race mesin seribusasi turbo Yang dipegai Airspot TSS Matic warna kuning terbaru tahun 2022 Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan bell-nya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Race Begit informasi, mobil Toyota Race ini total ada 3 tipe Tipe pertama yaitu tipe G yang mesin 1200cc Kemudian tipe yang kedua ada tipe G juga Tapi yang mesin 1000cc turbo Dan yang tipe tertinggi yaitu tipe ini, tipe G Airspot Nah, tipe G Airspot sendiri ada 2 model Ada Matic biasa dan tipe Matic TSS Nah, bagi anda yang tarik dengan unit ini Silahkan bisa menghubungi Mbak Herlin Beliau dalam marketing untuk mobil Toyota Wilayah Solo Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Nah, kita lanjutkan reviewnya Mobil ini memiliki lebar 1,71 meter dengan tinggi 1,635 meter Serta untuk panjang, mobil ini memiliki panjang 4,03 meter Jadi bagian yang berencana untuk membuat garasi Idealnya garasinya berukuran 5x2,5 meter Nah, untuk ini yang kita review ini merupakan tipe yang TSS Jadi untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan sensor Sensor ini fungsinya kurang lebih sebagai mata Untuk mendeteksi objek di bagian depan Sehingga bisa memberitah mobil untuk melakukan sistem pengariman otomatis Lanjut ke bagian depan Untuk grillnya, disini ada logo Toyota warna krom Dengan list berwarna hitam glossy Dari bagian grill, lanjut ke bagian lampu Nah, untuk lampunya disini sudah menggunakan lampu jenis LED semua Untuk lampu utama, baik lampu dekat maupun lampu jauh Kemudian untuk bagian atas, disini terdapat lampu LED Sekaligus bagian lampu sen Lalu ke bagian bawah Nah, untuk yang tipe TSS ini Bagian sini sudah dilengkapi dengan lampu LED Serta untuk bagian bawah sudah ada fog lamp Untuk fog lampnya jenis polam Nah, untuk yang tipe Gatsport ini Bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan putih kit Jadi, untuk tampilannya jauh lebih sporty Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping Nah, ini tampilan samping mobil Toyota Race Yang dibakai Gatsport Matic TSS Warna kuning Untuk warna kuningnya ini modelnya model dual tone Jadi, untuk bagian atapnya disini berwarna hitam Kalau untuk yang bagian bodi utamanya disini warna kuning Serta untuk yang sebelah kiri disini ada emblem turbo Untuk membedakan antara mesin 1000 cc dengan mesin 1200 cc Lanjut ke bagian samping atas, nah disini sudah dilengkapi tangan-talang air Jadi, kita tidak perlu tambah talang air lagi Kalau untuk pilar lampinya disini warna hitam Untuk bagian bawahnya juga sama warna hitam Untuk handle pintu disini menggunakan handle pintu model tarik Covernya berwarna chrome Serta dilengkapi dengan sensor gilis di bagian ujung Lanjut ke bagian spion Untuk spionnya menggunakan cover berwarna hitam Serta untuk bagian ujungnya sudah dilengkapi dengan lampu sen Dan untuk bagian bawah disini polos Lanjut ke bagian samping Untuk bagian samping disini sudah dilengkapi dengan over finder Untuk over findernya model slim Ukurannya mungkin sekitar 3-4 jari Dan untuk velg Menggunakan velg model single tone berwarna hitam glossy Serta untuk perbeban yang digunakan Menggunakan band merek download Untuk ukurannya 205x60 R17 Untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan lampu sakram Untuk suspensi bagian depannya menggunakan jenis suspensi matchperson Nah kita lanjutkan ke bagian samping Nah untuk bagian sampingnya sudah dilengkapi dengan bot dikit juga Serta untuk bagian samping belakang Disini sudah dilengkapi dengan stiker Untuk stikernya ada emblem GR Sport Kombinasi warna hitam dan warna merah Untuk bagian atas di jenis untuk kota produksi Bisa kita lihat untuk kota produksinya Disini mobil Toyota Race tipe GR Sport Magic TSS Warnanya black yellow Lanjut tangi BPM ada di sebelah kiri Kapasitas 36 liter dengan bahan bakar jenis bensin Dan untuk band belakang Disini sistem pengeremannya menggunakan pengereman standar Atau rem tromol Serta kalau untuk suspensi belakang Disini menggunakan jenis torsion beam Nah jika dilihat dari suspensi yang digunakan Ini menandakan mobil Toyota Race Mengutamakan masalah kenyamanan Karena kombinasi antara magpresent dengan torsion beam Dari bagian samping Sekarang kita lanjut ke bagian belakang Nah ini untuk tampilan belakangnya Untuk bagian atas disini sudah dilengkapi dengan antena sharp pin Modelnya warna hitam Untuk spoiler belakang juga warna hitam Di bagian tengah terdapat lampu rem atau hackman stop lamp Serta untuk bagian sampingnya Terdapat list warna hitam top Dan untuk atas belakang disini polos Serta untuk bagian tengah disini terdapat viper Dan untuk bagian backdoor disini ada logo Toyota berwarna krum di bagian tengah Serta listnya berwarna hitam glossy Dan untuk lampu belakang Nah untuk tampilannya desainnya seperti ini Modelnya model horizontal Untuk bagian bawahnya disini dilengkapi dengan lampu sand dan juga lampu mundur Untuk kedua lampu tersebut menggunakan lampu jenis polam Lalu untuk bagian bawah disini ada emblem gear spot Serta di bagian kiri ada emblem res warna krum Dan untuk fitur keselamatan Bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera Lanjut lagi ke bagian bawahnya Nah untuk bagian ujung ada cover warna hitam Serta untuk bagian bawahnya ada reflektor model horizontal Dan untuk fitur keselamatan ada sensor parkir Jumlahnya 2 titik sewarna bodi Serta untuk tampilan belakangnya Nah disini bisa kita lihat Sudah dilengkapi dengan putih di bagian ujung Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior Dari bagian eksterior kita lanjut ke bagian interior Kita ke sepian dulu Nah untuk sepiannya disini sudah dilengkapi dengan fitur blank spot warning Untuk mendeteksi objek di bagian samping Lalu untuk handle pintu disini warna cover warna krum Dilengkapi slot kunci manual dan juga sensor wireless Kita lanjut ke bagian door trim Nah ini door trimnya juga ditominasi oleh warna hitam Dengan aksen list warna silver di bagian tengah Untuk bagian atas disini sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter Untuk menghasilkan audio effect travel Kemudian untuk material yang digunakan Bagian atas menggunakan bahan plastik Untuk handle pintu bagian tengahnya warna silver Lalu untuk handle pintu bagian dalam warna krum Dan disini ada beberapa tombol Ini untuk pengaturan spion elektrik Kalau ini untuk pengaturan cermin Serta dilengkapi dengan tombol folding untuk pelipatan spion Dan untuk power window sudah auto pada seat driver Serta di belakang ada window lock untuk pengunci jendela Disini ada lagi penyimpanan kecil kemudian armrestnya bahan soft touch Untuk bagian bawah disini dilengkapi dengan satu buah kapotol holder Terlalu lagi penyimpanan Serta di ujung terdapat speaker utama Sekarang kita lanjut ke bagian dashboard Nah ini untuk tampilan dashboardnya Untuk bagian atas disini dilengkapi dengan kisi AC dengan list warna silver Kemudian untuk bagian bawahnya disini ada satu buah kapotol holder Motory track Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol Lalu disini ada tombol untuk send sistem pengharian otomatis Dan juga stability control Untuk bagian bawah disini ada tuas untuk membuka kap mesin Serta untuk pedalnya berjumlah dua buah Karena ombil ini menggunakan transmisi metik Dan untuk tuas lagi BPM ada di bawah sini Sekarang kita masuk ke bagian dalam Supaya lebih jelas Kita mulai dari tampilan cluster meter Untuk bagian cluster meter MID nya sudah full digital Lalu untuk bagian setir disini ada logo Toyota Perwarna Group Di bagian tengah Ada airbag untuk fitur keselamatan si pemudi Untuk sebelah kiri disini ada kursor Untuk pengaturan bagian MID Untuk yang sebelah kanannya ada trip Kemudian ada menu back Dan juga dilengkapi dengan menu voice command Di bawahnya ada tombol untuk pengaturan volume Serta yang sebelah kanan Nah ini ada fitur kursor kontrol Yang menarik untuk kursor kontrolnya sudah adaptif Jadi ini bisa mengikuti kecepatan mobil di bagian depannya Untuk sampingnya lagi ada tombol mode Dan juga bluetooth screen Serta tombol untuk pengganti channel Nah untuk setirnya juga sudah dilapisi dengan tolutan kulit Jadi membuat tampilannya menjadi lebih mewah Serta untuk bagian bawah Nah ini sudah desain terbaru warna silver Dengan emblem GR Spot di bagian tengah Lanjut disini juga sudah dilengkapi dengan battleship Untuk mengatur transmisi secara instant Untuk tuas sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan weber Dan di sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan lampu Serta untuk posisi setirnya juga bisa diatur Tinggal kita tarik tuas di bawah ini Nah disini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun Sehingga memutahkan kita menemukan posisi bergendara yang paling nyaman Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian head unit Untuk head unitnya sudah menggunakan model double tilt screen Modelnya floating Dilengkapi dengan slot USB untuk smartphone connectivity juga Lalu untuk bagian tengah disini ada tombol hazard Serta dua buah kisi AC dengan list warna silver Untuk bagian bawah ACnya sudah digital Ini ada pengaturan kecepatan kipas Kalau yang sebelah kanan sini untuk pengaturan suhu Lalu ini ada tombol untuk menyalakan AC Sambilnya lagi untuk tombol air circulator Lalu untuk bagian bawah untuk tombol mematikan AC Serta dilengkapi dengan fitur auto juga Dan untuk tombol startup IDnya ada di bagian sini Lanjut di bagian bawah Nah disini ada satu buah slot USB Bisa digunakan sebagai tempat charge Serta untuk sebelah kirinya ada satu buah port outlet Lalu untuk transmisi Ini menggunakan transmisi Matic Untuk Maticnya menggunakan Matic jenis CVT Untuk hand rimnya sendiri menggunakan hand rim motor mekanik Untuk bagian tengah disini ada armrest Bahannya bahan soft touch Sekaligus cover untuk console block Nah ini untuk console blocknya ukuran sedang Dari bagian tengah lanjut ke sisi penumpang depan Untuk sisi penumpang depan disini sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan Lalu untuk bagian samping Nah ini di bagian atasnya juga ada airbag lagi untuk pelindung kepala Di bagian bawah ada speaker jenis sweater Lalu ada kisi AC Dan di bagian ujungnya dilengkapi dengan kapital order Untuk motor di track juga Serta untuk bagian bawah Nah ini ada glovebox Untuk glovebox nya motor standar Lanjut ke bagian samping Untuk tampilan torte rim sampingnya Kurang lebih sama seperti fitur utama Di bagian atasnya disini dilengkapi dengan Dan asis grip motor di track Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan Disini dilengkapi dengan cermin Ada covernya motor sliding Untuk lampu bagian tengahnya Modalnya model dual zone Jadi bisa dinyalakan secara terpisah Ada indikator untuk sabuk pengaman Lalu untuk spian tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau Dan untuk sun visor sisi pengemudi Ada ticket holder Serta di belakangnya ada cermin Dan juga cover motor sliding Untuk sebelah ujung ada airbag untuk fitur pelindung kepala Lalu untuk sabuk pengamannya motor fix Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard Dari bagian dashboard sekarang kita lanjut ke bagian jok Untuk joknya menggunakan material bahan kulit warna hitam Ada emblem VR spot di bagian tengah Untuk bahannya sendiri kombinasi Untuk bagian samping ini bahan kulit Kalau yang bagian tengahnya bahan fabric Lalu untuk pengaturan joknya juga lengkap Disini ada tuas untuk reclining atau pengaturan sandaran Kalau ini pengaturan keninggian jok Atau hack assister Serta untuk bagian ujung depan ada tuas untuk sliding Atau pengaturan maju mundur Nah untuk bagian samping ini juga dilengkapi dengan airbag Untuk fitur pelindung bahu Jadi ada 6 airbag 1 sip pengemuti 2 sip pengemuti 2 sip pengemuti 3 kepala kanan 4 kepala kiri 5 sebelah kanan Dan 6 bahu sebelah kiri Jadi untuk fitur keselamatannya memang sudah sangat lengkap Nah dari baris pertama kita lanjut ke baris kedua Kita mulai dari tampilan door trim lagi Untuk tampilan door trimnya Yang baris kedua ini full berwarna hitam Untuk material yang digunakan juga sama bahan plastik Dan lebih-lebih yang dalam warna chrome Kemudian covernya ini warna hitam Bedanya kalau yang bagian depan tadi armrestnya bahan soft touch Kalau ini bahan plastik Lalu ada lagi penyimpanan Di bawahnya disini ada 1 buah kapotor holder Serta di ujung terdapat speaker utama Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian dalam Nah untuk bagian samping disini ada asis rimotary track Lalu untuk jog baris kedua dilengkapi dengan 3 buah headrest Untuk jognya ini kapasitasnya kapasitas 3 penumpang Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam Sebagai informasi disini saya tingginya 170 cm Ukuran tewasan normal Nah ini untuk posisi rotetnya bisa kita lihat Masih sangat mematai Lebarnya untuk 3 orang di masa juga aman Ini untuk softnya motor fix Jadi sudah tidak bisa sliding Lalu untuk belakang sini Tidak ada lagi penyimpanan Kemudian untuk bagian tengah sini Ada 1 buah slot USB Bisa digunakan sebagai pepacas Lalu untuk yang sebelah kiri Disini ada 1 buah lagi penyimpanan Jadi si back pocketnya hanya ada di si penumpang depan Nah kita lanjutkan Dari bagian paris kedua Kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi Untuk warna kuning ini bisa dibilang merupakan warna spesial Jadi untuk mobil Toyota RS ini Warna spesialnya ada 2 Atau warna merah Seperti yang kita review kemarin Dan yang kedua warna kuning ini Nah kita lanjutkan ke bagian bagasi Disini bagasinya ada separator Separatornya menggunakan bahan soft Ini bisa digunakan sebagai alasi penyimpanan Untuk bagian bawahnya Nah ini untuk bagasi utamanya Bisa digunakan untuk memuat banyak koper Serta untuk bagian serapnya ada di bagian dalam Nah ini untuk bagian serapnya menggunakan full size Velaknya juga sama Menggunakan velak racing dengan model singleton warna hitam Nah kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi Mobil Toyota RS tipe GR Sport yang warna kuning Dari bagian bagasi sekarang kita lanjutkan Menuju ke bagian depan untuk melihat mesin Seperti kita ketahui Untuk mesin yang digunakan Mata mobil Toyota RS ini ada 2 jenis Ada mesin 1200cc biasa Dan mesin 1000cc turbo Kalau unit yang kita review ini Yang menggunakan mesin 1000cc turbo Nah mesin ini paling banyak diminati oleh para konsumen Nah untuk lebih jelas Kita buka bagian kapusin dulu Kita pasang penyangganya Nah untuk bagian paham kapusin Di sini masih standar Jadi belum di jelas warna bodi Tapi sudah dilengkapi dengan peredam Kita kembali ke mesin Untuk mesin yang digunakan di sini Menggunakan mesin dengan kode 1KRVT Untuk kapasitasnya 1000cc Dilengkapi dengan teknologi turbo Nah untuk max power yang dihasilkan cukup besar Ini membuat tenaga di angka 98ps pada 6000rpm Ini lebih besar daripada yang mesin 1200cc Karena mesin 1200cc hanya 88ps Untuk torsi juga sama Tenaga yang dihasilkan Untuk torsinya Mampu mencapai di angka 14,3kgm Kalau yang 1200cc hanya di angka 11,5kgm Nah karena itulah gambaran Untuk review mobil Toyota Race Tipe tertinggi Yaitu tipe Gear Sport SS Matic Warna kuning model Juton Terbaru tahun 2022 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi anda yang saat ini Sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Race Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal Saya doakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga resepnya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Race semua Jangan lupa kunjungi juga channel Youtube kami lainnya Di sini ada channel Nijil Mobil yang akan memberikan informasi terbaru Mengenai program kredit, DP, dan angsuran mobil dari semua merek Untuk linknya sudah kami santumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini